Intro Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Shalom, selamat datang kembali di konten kita Sego Nah kali ini saya menggunakan baju Sego Nah untuk baju ini bisa dipesan ya Melalui nomor yang sudah dicantumkan dalam video Untuk dananya nanti akan digunakan untuk pengembangan dari podcast gereja ini sendiri Baik, untuk kesempatan kali ini kita sudah kedatangan satu narasumber cantik Nah kali ini kita akan membahas tentang bidang sumber Apa itu bidang sumber bersama Ibu Enda Selamat siang Mas Adi Oke Bu Bu Enda apa kabar Bu? Luar biasa karena berkat Tuhan Mantap sekali Bu Enda ini bisa dikenalkan terlebih dahulu dari lingkungan mana Kemudian profesinya seperti apa silahkan Bu Oke, terima kasih kali ini saya Bu Enda Prastian Ningsih Saya berasal dari lingkungan Santa Maria Gereja Katolik Santa Monica Krian Di lingkungan Santa Maria untuk kali ini saya tidak memegang apa-apa Karena saya sampaikan ketika gereja ini menjadi parogi Saya akan fokus di gereja Maka untuk lingkungan Santa Maria saya serahkan kepada teman-teman yang lain Berawal ya saya ada di dalamnya Karena lingkungan Santa Maria kebetulan berdirinya itu mengawali Saya termasuk orang pertama yang ada di dalamnya Dengan tujuh kakak Dari tujuh kakak berkembang-berkembang Bahkan sekarang sampai lingkungannya sudah dimekarkan Itu kira-kira seperti itu saya ada di lingkungan Santa Maria Dan sepertinya akan dimekarkan kembali Ada lingkungan pecahannya yang dimekarkan kembali Lingkungan yang dimekarkan ini rencananya dimekarkan kembali Karena memang jumlahnya sudah semakin banyak Bu Enda di luar tugas-tugas sebagai gereja Profesinya sebagai apa? Iya, di luar gereja kebetulan saya bekerja sebagai guru agama katolik Di lingkungan Departemen Agama Kota Surabaya Kota Surabaya Itu berteman dengan Bu Raquel ya Bu? Iya, saya berteman dengan Bu Raquel Satu angkatan dengan Bu Raquel Oh, satu angkatan dengan Bu Raquel Oke, sebelumnya Bu Enda ini pelayanannya diawali dari kapan Bu? Pelayanan di gereja ini Bu? Kebetulan saya melayani di gereja berawal dari Surabaya Ketika saya ada di Surabaya itu sudah berkecimpung di sekolah Minggu Kemudian tahun 1999 saya mulai jengkar Pindah ke Krian Kebetulan karena Tuhan memberi berkat rumah di Krian Saya masuk di Krian Kemudian tahun 2000 Saya mulai direkrut dengan pengurus-pengurus yang dulu Untuk masuk di bidang liturgi Mulai tahun 2000 Sampai 2019 Ketika saya Ketika ini menjadi kuasi Saya beralih Menjadi ketua bidang sumber Kemudian kuasi satu tahun menjadi ketua bidang sumber Jadi parogi Saya tetap ditetapkan di situ Untuk duduk sebagai ketua bidang sumber Ketua bidang sumber Bidang sumber itu apa ya ku? Saya juga gak tahu Apa itu bidang sumber Orang pasti bertanya Apa itu bidang sumber? Bidang sumber itu adalah salah satu bidang yang ada di dalam susunan Dewan Pastoral Parogi Gereja Katolik Yang seksi-seksinya itu berbasis kepada acuan kehidupan iman Lalu mungkin orang juga bertanya Mengapa ya kok disebut bidang sumber? Itu tentu ada jawabannya dan ada alasannya Yang pertama Rumpun yang ada di dalamnya Itu hendak mengenalkan Mengenalkan Membimbing Kemudian mengarahkan Seluruh umat beriman itu Pada sumber-sumber iman yang sejati Lalu yang pertama Program-programnya bidang sumber itu Terarah dan selalu berkaitan Dengan pembinaan iman Dan mengembangkan ajaran-ajaran gereja Serta tradisi-tradisi gereja Kira-kira seperti itu Mas Adi Kalau untuk bentuk pelayanan kongretnya Dari bidang sumber itu Seperti Pak Kalau misalkan kemarin dengan Burakil kan Soal pernikahan Ada persiapannya Administrasinya dan sebagainya Beliau Membantu di situ Kalau yang bidang sumbernya sendiri itu gimana? Kalau bidang sumber itu pelayanannya Seperti liturgi Kemudian Pewartaan Itu yang ada di dalam bidang sumber Tentunya kita mengacu Pelayanannya pada panca tugas gereja Mengacu pada panca tugas gereja Yaitu yang pertama tentang liturgia Atau liturgi Kemudian kerikma Atau pewartaan Kemudian yang ketiga adalah Diakonia Pelayanan Martiria Itu Kesaksian Kemudian yang terakhir adalah Koinonia Atau disebut Persekutuan Itu yang kita lakukan Atau terjadi Dipersembahkan oleh teman-teman Yang ada di dalam bidang sumber itu Karena bidang sumber kan ada Di dalamnya ada rumpunnya Rumpun yang ada di dalam bidang sumber itu Yang pertama adalah katekise Yang kedua adalah liturgi Dan yang ketiga adalah kerasulan kitab suci Maka itu yang ada di dalam bidang sumber Pelayanan-pelayanan yang hendak dilakukan Jadi tidak melulu berdoa saja Tetapi juga ada kesaksian Kesaksian apa? Kesaksian iman melalui peristiwa hidup kita Seperti itu Mas Adi Oke berarti kemarin Bu Raquel dan Pak Naryo itu tergabung di dalam bidang sumber itu ya Bu? Ya termasuk Bu Maria Oh termasuk Bu Maria Bu Maria dengan Pak Naryo itu masuk di dalam bidang sumber Yaitu di dalam kerasulan kitab suci Kalau Bu Raquel itu masuk di dalam bidang katekise Oke Jadi kalau misalkan di bidang sumbernya sendiri itu Apakah ada tugas khususnya Atau hanya mengkontrol Mendampingi daripada katekise dan seterusnya Bawahnya tadi Bu? Tugas-tugas yang ada di dalam bidang sumber Yang pertama itu mengkoordinir Mengkomunikasikan Mengsinkronisasikan Program dari seksi-seksi yang ada di dalam bidang sumber itu Itu yang pertama Lalu yang kedua Bertanggung jawab secara penuh Kepada Ketua Umum Dewan Pastoral Parogi Yaitu Romo Kepala Parogi Lalu yang ketiga Tugasnya itu dalam semangat persekutuan Membangun komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi Bersama dengan ketua-ketua bidang yang lain Kan di dalam susunan Dewan Pastoral Parogi itu ada empat bidang Maka saya tidak sendiri Saya harus bekerjasama dengan bidang-bidang yang lain Seperti itu Saya tertarik dengan Men-sinergikan, men-koordinasi Saya juga Ya dari kecil di gereja ini Dan ya sempat Pergi ke luar kota Untuk mencari sesuatu nasi ya kan Jadi Agak kurang mengikuti perkembangannya Namun Ada kabar-kabar itu Masih ada informasi-informasi Yang bisa saya dapatkan Dari rekan-rekan Dari bapak-bapak Ibu-ibu yang ada di sini Nah itu bagaimana caranya bidang sumber ini Mau koordinasi, mensinergikan bidang-bidang yang lain itu Contoh Misalnya Seperti yang sudah terjadi Di bulan Januari kemarin kan ada Anak misioner Hari anak misioner Hari anak misioner Rekat dia Itu kan di bawah Bidang pembinaan Atau bidang format SIO Tidak mungkin bidang format SIO itu berjalan sendiri Kalau berkaitan dengan perayaan Ekaristi Kalau dengan perayaan Ekaristi Maka ketua bidang format SIO Itu koordinasi dengan ketua bidang sumber Kaitannya dengan liturgi Seperti itu Kemudian Seperti ada perkawinan Itu juga ada koordinasi Antara kan kalau perkawinan pakai Ekaristi misalnya Otomatis Si keluarga Itu juga ada di bawahnya bidang format SIO Itu ada komunikasi dengan si katekesi Juga si liturgi Si katekesi itu Membawahi juga Tentang pewartaannya Menyiapkan liturgi Menyiapkan apa-apa yang perlu Di dalam Ekaristi perkawinan Jadi kami selalu ada koordinasi Seperti itu Apakah ada kegiatan-kegiatan Tadi berkaitan dengan sinergia Dan koordinasi Apakah ada kegiatan dari bidang sumber Yang mungkin ada semacam outbound Atau kegiatan-kegiatan yang Sifatnya itu untuk merekatkan Supaya tidak sungkan ketika Ingin bekerja sama Menyampaikan sesuatu Ya kalau berkaitan dengan kerja sama Tentunya memang wajib dikerjakan Ketika kami Para Dewan Pastoral Parogi Dan BGKP Mendapatkan Apa ya Pembekalan dari keuskupan Kemudian Romo Didi Romo Louis menyampaikan bahwa Tidak bisa bidang sumber Berjalan sendiri Tidak bisa format SIO berjalan sendiri Maka empat ketua bidang Itu harus bekerja sama Sehingga apa yang dilakukan Itu betul-betul bisa tercapai dengan Pas dan nyata Contoh seperti Bidang format SIO Itu biasanya yang menyiapkan Apa namanya Orang-orangnya Lalu kami yang menyiapkan materinya Contoh misalnya Kalau ada perayaan Ekaristi Berkaitan dengan Hari Panggilan Hari Panggilan Itu Dari format SIO Menyiapkan Rekat OMK Siapa tahu nanti Di antara mereka Ada yang terpanggil Menjadi imam Menjadi suster Amin Kemudian kami yang dari Bidang sumber Khususnya liturgi Itu menyiapkan Liturginya seperti apa ya Ini salah satu kerjasama Yang kami lakukan Antar bidang Seperti itu Kalau untuk yang kegiatan Antarpersonalnya Maksudnya Kalau saya adalah Ya dalam Dalam rangka kerjanya Dalam Apa ya Alur bekerjanya Kan memang Memang seperti itu Tapi kan itu kan Saya ingin Itu samping dulu Tapi dari personalnya sendiri Apakah pernah ada kegiatan Atau Akan dicanangkan Suatu kegiatan Bersama Yang khusus untuk Menghubungkan Antarpersonalnya Begitu Untuk sementara Kami Komunikasi biasa Ini mau ada kegiatan Seperti ini Bagaimana Jadi tapi Kalau untuk Saya outbound Ini belum Belum Karena terbentur Dengan Pandemi Pandemi Kami ngidam Kemarin kan Tidak bisa kita Setelah Kita menjadi parogi Kemarin kan Masih masa pandemi Sehingga Untuk kegiatan Kegiatan keluar Romo juga Belum mengizinkan Bahkan Masih ada Batasan-batasan Ketika kita ada Di gereja Sehingga Ya kalau Berkomunikasi Sudah Seperti ini saja Bu Kadang hanya lewat WA Ini ada kegiatan Seperti ini Bagaimana enaknya Kita yuk ketemu Seperti ini Ketemu di gereja Tidak lama Kita ngobrol sebentar Sudah Menemukan jandanya Kita lakukan Seperti ini Kita laporan ke Romo Sebagai pertanggung jawaban Sebagai ketua bidang Romo kegiatan seperti ini Kita akan melakukan Seperti ini Kalau Romo Yowis gak apa-apa Jalan Kita jalan Kalau Romo menghendaki Enggak Karena nanti Situasinya masih seperti ini Kasian anak-anak Misalnya Kita juga tidak akan melakukan Seperti itu Karena Meskipun kita sebagai ketua bidang Empat orang sebagai ketua bidang Kita tidak punya Wewenang untuk Memutuskan Kita merencanakan Keputusannya tetap ada Pada Romo Kepala Parogi Itu Oke Jadi memang untuk sementara ini Masih belum bisa berkegiatan Yang Untuk kedekatan itu Tapi Komunikasi masih tetap jalan Masih tetap jalan Bidang-bidang yang lainnya Oke Untuk program-program Kedepannya Apa yang akan Dilaksanakan oleh Bidang sumber Berserta anak cucunya itu Kan cukup banyak kayaknya Ya memang Di antara bidang-bidang yang lain itu Yang beranak cucu Hanya di bidang sumber Contoh Seperti di Liturgi Itu Liturgi itu ada Cabang Anak-anaknya lagi Jadi liturgi itu ada Seksi Bunga Miss Dinar Kemudian Lektor dan Pemasmur Kemudian Ada lagi Satu apa ya Kur Ini ada anak cucunya Seperti itu Maka Ya Ini harus bekerja sama Tidak bisa Kur Melaku Dewi Ini jalan Sedih Kemudian Seperti KTKC Itu Tadi dari Masing-masing Tadi punya program Sendiri-sendiri Seperti Lektor dan Pemasmur Itu punya program Apa program mereka Seperti yang sudah dilakukan Kemarin ada Rekoleksi kolam Kelompoknya Lektor dan Pemasmur Itu sudah terlaksana Kemudian Dari Kur Kur itu Punya rencana Apa Diprogramkan Tapi seringkali Kalau kur itu Program Sering Morat-marit Karena seperti ini Tiba-tiba Ada informasi Krisma Maka mereka harus Menjalankan Seperti itu Kemudian Untuk KTKC Itu juga Programnya Seperti program Paten Mengapa Saya katakan Program Paten Satu Baptisan Bayi Baptisan Dewasa Itu selalu Ada Baptis Bayi Itu Setiap Minggu Ketiga Bulan Di bulan Itu Minggu Ketiga Kalau ada yang Daftar Setiap Bulan Minggu Ketiga Itu pasti Ada Nanti Siap-siap Kalau Punya Bayi Minggu Ketiga Saya Dewasakan Dulu Biar 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 Tahu Baptis Dewasa Itu Tidak Serta Merta Tiba-tiba Tentu Ada Pembinaan Pembinaan Loh Bula Baptis Bayi Siapa Yang Dibina Tentu Orang Tua Dan Wali Baptis Kami Menyiapkan Ada Dua Kali Pertemuan Untuk Wali Baptis Dan Orang Tua Baptis Kita Sampaikan Apa-apa Yang Mesti Dilakukan Oleh Orang Tua Dan Wali Baptis Kadang-kadang Orang Mengatakan Bahwa Bismarie Baptis Selesai Beres Itu kan Orang Tua Sebenarnya Belum Selesai Masih Ada Tahap Berikutnya Nah Ini Program Yang Ada Di Kata Kesi Lalu Selain Baptis Bayi Baptis Dewasa Persiapan Komuni Pertama Nah Ini Program Paten Juga Setiap Tahun Pasti Ada Komuni Pertama Kami Menyiapkan Dan Ada Tim Menyiapkan Tidak Hanya Dicatet Jenemi Sopo Sopo Tidak Tapi Perlu Persiapan Dengan Imannya Jadi Ada Pembelajaran Untuk Calon Komuni Pertama Itu Pembelajarannya Sampai 6 Bulan Jadi Sebelum Komuni Si Mau 6 Bulan Itu Kita Punya Tim Yang Hari Ini Siapa Minggu Ini Siapa Yang Ngajar Minggu Berikutnya Siapa Yang Ngajar Dan Seterusnya Termasuk Untuk Baptisan Dewasa Juga Baptisan Bayi Kalau Baptisan Bayi Orang Tua Dan Wali Baptis Hanya Pertemuan Dua Kali Tapi Kalau Baptis Dewasa Minimal Satu Tahun Belajar Dan Itu Prosesnya Juga Tidak Semudah Orang Membalik Telapak Tangan Dalam Waktu Satu Saat Ini Ada Kategumen Jumlahnya 14 Kategumen Untuk Persiapan Baptis Dewasa Dan 14 Itu Saya Sebagai Ketua Bidang Yowis Yowis Pokoknya Simenok Simenulang Tidak Saya Juga Harus Ikut Di Dalam Satu Contoh Minggu Yang Lalu Saya Ikut Ngecek Saya Lihat Buku Bukunya Itu Yang Harus Ditanda Tangani Ketua Lingkungan Lalu Yang Anak Anak Harus Ada Kita Harus Selalu Mengingatkan Mengingatkan Lalu Kalau Misalnya Ada Ibu Ibu Atau Ada Bapak Bapak Itu Yang Sudah Bersuami Atau Beristri Harus Ada Tanda Tangan Suami Atau Istri Saya Bilang Kalim Pucuk Luyo Harus Jujur Khawatirnya Nanti Suami Atau Istrinya Tidak Mengizinkan Tanda Tangani Dewai Peminai Kan Tidak Tau Maka Saya Terapkan Disitu Wajib Jujur Mungkin Kami Tidak Tau Anda Bertanggung Tidak 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 Saya Burakil Selalu Gini Tanda Tangan Harus Jujur Mungkin Saya Tidak Tau Burakil Tidak Tau Tetapi Tuhan Akan Memberitahu Kepada Kami Bahwa Itu Bukan Tanda Tangannya Orang Orang Yang Harus Bertanggung Jawab Ini Salah Satu Pembinaan Yang Harus Kami Lakukan Terhadap Mereka Itu Yang Paten Terus Loh bu Kalau Krisma Itu Paten Atau Tidak Krisma Itu Sebenarnya Juga Ikut Dalam Paten Tetapi Krisma Kan Tidak Setiap Tahun Itu Ada Di Parogi Tergantung Jadwalnya Bapak Uskup Kalau Menurut Yang Sudah Sudah Lewat Itu Minimal Ada Lima Tahun Sekali Kalau Enggak Salah Itu Tetapi Ini Kebetulan Tahun Ini Disini Ada Nanti Tanggal 28 Agustus Maka Kami Menyiapkan Persiapannya Berapa Lama Sudah Kalau Enggak Salah Juga Enam Bulan Yang Lalu Karena Materi Materinya Juga Harus Disampaikan Semua Seperti Itu Ini Salah Satu Program Yang Ada Di Bidang Sumber Kalau Berkaitan Dengan Liturgi Itu Mengalir Ya Liturgi Mengalir Tentu Juga Ada Programnya Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Kelompoknya Lektor Dan Pemasmur Ada Rekoleksi Kemudian Miss Dinar Hampir Setiap Minggu Programnya Dia Latihan Loh Kenapa Latihan Ya Karena Ada Yang Baru Kemudian Dari Program itu Pesti Ada Rekrut Baru Untuk Miss Dinar Dari Mana Rekrutnya Setelah Ada Komuni Pertama Anak Laki-laki Boleh Mendaftar Itu Salah Satu Program Yang Ada Di Liturgi Grup Miss Dinar Lalu Yang Kelompoknya Merangkai Bunga Seksi Bunga Atau Dekorasi Itu Bagaimana Itu Juga Rekrut Karena Selama Ini Tidak Banyak Orang Yang Pengen Gak Isok Terus Yang Sudah Pinter Gak Popo Mek Nge Cep Noto Tidak Seperti Itu Tapi Orang Merasa Merangkai Bunga Itu Kan Perlu Apa Ya Keindahan Kalau Hanya Menancapkan Mungkin Gampang Tapi Bagaimana Dengan Menancapkan Bunga Sehingga Menjadi Rangkaian Yang Indah Cantik Kemudian Bisa Dilihat Menyegarkan Dan lain Sebagainya Jadi Programnya Ada Kemudian Untuk Yang Kerasulan Kitab Suci Itu Juga Punya Program Bersamaan Dengan Bulan September Itu Nanti Yang Pembekalan Pendalaman Kitab Suci Apa Itu Yang Pembekalan Dari Seksi Kata Kese Tetapi Setidaknya Dari Kerasulan Kitab Suci Juga Mengadakan Kegiatan Kegiatannya Apa Salah Satunya Yang Diprogramkan Oleh Mereka Adalah Lomba Membaca Kitab Suci Menjadi Lektor Yang Bagus Itu Yang Seperti Apa Itu Salah Satu Program Satu Hal Yang Lain Bukan Hanya Membaca Tetapi Kita Memberikan Pembiasaan Kepada Umat Untuk Membaca Mengenal Isi Sabda Itu Dan Kemudian Dilaksanakan Di Dalam Kehidupan Sehari Hari Seperti Itu Salah Satu Program Yang Ada Di Bidang Sumber Salah Satunya Sudah Banyak Apalagi Salah Semuanya Makin Banyak Lagi Kalau Dijelaskan Aduh Paling Banyak Itu Bidang Sumber Memang Tapi Kita Bisa Rangkum Bidang Sumber Ini Akan Selalu Ada Di Setiap Kegiatan Gereja Selalu Akan Terlibat Di Dalam Setiap Kegiatan Gereja Terutama Liturgi Jangan Sampai Berhenti Oke Bu Bu Enda Ini Punya Indikator Tersendiri Enggak Untuk Mengukur Kesuksesan Bidang Yang Ibu Tempati Sekarang Saya Mengukurnya Selama Teman-teman Yang Tim Yang Ada Di Dalamnya Itu Bisa Bekerja Sama Dengan Baik Itu Saya Katakan Bahwa Yang Ada Di Dalam Bidang Sumber Itu Sukses Tetapi Kalau Di Bidang Sumber Itu Ada Yang Merasa Mesti Aku Itu Maka Tidak Sukses Maka Saya Wajib Ayo Koordinasi Lagi Tadi Kan Mengkoordinasikan Seperti Itu Komunikasi Penting Banget Komunikasi Maka Seperti Ini Tiba-tiba Ada Berita Bahwa Nanti Misa Misa Ini Tidak Jadi Tanggal Ini Maka Saya Segera Menyampaikan Ke Yang Ada Di Bawah Saya Satu Dari Seksi Liturgi Seksi Liturgi Sudah Saya Sampaikan Saya Juga Ada Rasa Khawatir Was-was Sebagai Manusia Biasa Yang Dibawahnya Liturgi Saya Beritahu Disiapkan Lektornya Ini Romo Minta Masmurnya Wajib Dinyanyikan Nah Ini Notasinya Maka Kita Wajib Membuat Notasinya Ya Bu Misa Pesta Nama Misalnya Maka Bunga Ayo Dibuat Yang Sebaik Mungkin Kur Kita Mau Pakai Siapa Kebetulan Disini Tidak Ada Jadwal Dari Lingkungan Atau Wilayah Siapa Yang Akan Kita Pakai Itu Mesti Kita Komunikasi Koordinasi Supaya Pada Hari Hanya Tetap Bisa Berjalan Baik Untuk Selama Ini Apakah Indikator Indikator Sudah Tercapai Saya Merasa Semua Berjalan Dengan Luar Biasa Saya Punya Tim Yang Luar Biasa Kadang Kadang Saya Termasuk Apa Ya Pelayan Pelayan Kecil Itu Betul Luar Biasa Anak Miss Dinar Saya Kagum Dengan Mereka Dengan Penuh Cinta Kesetiaan Latihan Itu Kadang Lanjutkan Dulu Bu Seperti Itu Jadi Saya Sebenarnya Apa yang Harus Saya Kerjakan Kadang Saya Sebagai Ketua Bidang Sekalipun Saya Sekedar Menunggu Disitu Kemudian Nanti Kalau Ada Hal Yang Membenahi Sedikit Sedikit Itu Tetap Saya Lakukan Makanya Saya Kalau Di Jadi Saya Kalau Datang Saya Upayakan Tidak Terlambat Tapi Kalau Pulang Saya Upayakan Anggota Saya Selesai Saya Baru Pulang Kecuali Kalau Misalnya Saya Ada Keperluan Maka Saya Pamit Tak Tinggal Di Saya Saya Mbok 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 Saya Mbok 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 Juga Tahu Kenapa Mbok Mbok Jadi Seperti Itu Karena Tadi Indikatornya Dirasa Sudah Tercapai Ya Sudah Bagus Semuanya Apa Yang Ibu Upayakan Dalam Bidang Ibu Ini Bidang Sumber Ini Sehingga Itu Bisa Tercapai Usaha Apa Yang Dilakukan Harapan Saya Apabila Bidang Yang Merasa Dirinya Kurang Berhasil Bisa Menjadikan Referensi Ucapan Ibu Yang Disampaikan Bisa Menjadi Referensi Sehingga Mereka Bisa Mencoba Melakukan Hal Yang Sama Dan Barangkali Berhasil Sementara Ini Yang Kami Lakukan Bersama Dengan Tim Yang Pertama Memang Komunikasi Ada Komunikasi Lalu Tetap Ada Koordinasi Sehingga Dua Ini Harus Kita Lakukan Kemudian Setelah Komunikasi Koordinasi Terus Kita Sinkron Supaya Apa Yang Menjadi Tugas Kita Itu Tidak Sampai Terlewatkan Jadi Satu Sama Lain Saling Melengkapi Satu Sama Lain Melengkapi Bekerja Sama Sekalipun Kadang-kadang Malah Malah Kesel Ada Yang Seperti Itu Tapi Nanti Pasti Ada Yang Gini Aduh Jokyo Kita Itu Harus Menjadi Pelayan Yang Dengan Hati Melayan Itu Harus Dengan Hati Terlebih Lagi Harus Dengan Rendah Hati Seperti Itu Maka Untuk Sementara Ini Saya Kuncinya Adalah Komunikasi Yang Terus Menerus Koordinasi Kemudian Nanti Kita Sinkronkan Sehingga Klop Dan Itu Tidak Hanya Dengan Tim Ini Setelah Kita Komunikasi Koordinasi Kemudian Kita Sinkronkan Lalu Kita Menyampaikan Ke Romo Untuk Bagaimana Bu Bagaimana Bu Nanti Kalau Misalnya Kebetulan Romonya Romo Tamu Misalnya Yang Pas Misal Itu Ya Sama Kita Tetap Koordinasi Dengan Romo Yang Akan Mempersembahkan Ekaristi Itu Contoh Romo Nanti Kita Misalnya Seperti Ini Romo Nanti Bapak Kaminya Pakai Ini Itu Mesti Kita Komunikasikan Sehingga Tidak Terjadi Miss Katung Latihan Bapak Kami 405 Yang Dinyanyikan Bapak Kami Jowo Nah Sehingga Tidak Pas Jadi Seperti Itu Saya Tertarik Juga Tentang Melayani Dengan Kerendahan Hati Kalau Disampaikan Melayani Harus Dengan Kerendahan Hati Apakah Ada Bu Pelayan Pelayan Kita Di Gereja Katolik Santa Monica Krian Ini Yang Melayani Tidak Dengan Rendah Hati Kita Kita Manusia Biasa Biasa Saya Sendiri Kadang Aku Kok Ngini Tentu Ada Titik Jenuh Itu Pasti Nanti Pada Akhirnya Bledos Egonya Muncul Sehingga Kerendahan Hati Itu Lenyap Karena Itu Tadi Egonya Memang Kita Manusia Biasa Pasti Ada Titik Jenuh Seperti Itu Oke Ya Berarti Kan Nanti Kalau Anda Berada Di Gereja Katolik Santa Monica Krian Ini Pasti Akan Sering Melihat Wajah Mbok Wajahnya Mbok Ini Simbok Ini Karena Memang Ada Banyak Hal-hal Yang Saling Terkait Diantara Satu Bidang Dan Untuk Berjalannya Gereja Terutamanya Dalam Perayaan Ekaristi Oke Pernah Ada Yang Gini Bu Bu Enda Lagi Bu Enda Lagi Semarang Semarang Bu Enda Sana Bu Enda Sini Bu Enda Ada Enggak Bu Pernah Mendengar Celutukan Celutukan Kadang Mungkin Orangnya Sedang Berada Di Titik Jenuh Itu Tadi Ya Bu Ya Karena Sering Lihat Bu Enda Jenuh Bu Enda Bosen Pernah Enggak Bu Sering Banget Sering Cuma Saya Kembali Lagi Enggak Apa Ya Mungkin Satu hal Bosen Pancetai Bu Enda Terus Karena Ceritanya Tadi Dari Awal Disini Sudah Masuk Di Liturgi Otomatis Semua Yang Berhubungan Dengan Liturgi Ekaristi Dan Sebagainya Nanti Ketemu Bu Enda Terus Tambah Sekarang Naik lagi Bidang Sumber Bu Enda Lagi Maka Saya Dulu Pernah Menawarkan Dengan Dengan Bahasa Yang Seperti Itu Saya Pernah Menawarkan Sokos Yang Gelem Gente Silahkan Saya Gitu Kalau Misalnya Di Gereja Yang Menggantikan Saya Kembali Fokus Di Lingkungan Saya Kembali Fokus Di Lingkungan Tapi Ternyata Tidak Ada Yang Maju Saya Tidak Tidak Ada Yang Maju Saya Lagi Dulu Saya Sampai Gini Sepanjang Hayat Sepanjang Hayat Ternyata Saya Lepas Dari Seksi Liturgi Masuk Di Bidang Sumber Bahkan Ketika Masih Di Kita Bersama Dengan Mojokerto Ngomongnya Gini Bu Jenengan Ayo Di Bidang Sumber Tidak Saya Sementara Tak Di Liturgi Dulu Saya Sendiri Juga Tidak Tahu Memang Saya Dalam Hati Kecil Saya Saya Menyampaikan Bahwa Tuhan Jika Tuhan Masih Berkenan Memakai Saya Apapun Bentuk Pelayanan Itu Akan Saya Lakukan Sesuai Dengan Kemampuan Saya Itu Janji Saya Sama Tuhan Maka Ketika Anak Saya Ngomong Gini Toma Berhenti Mama Itu Semakin Lama Usianya Sudah Semakin Tua Tuhan 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 Awek dia ngomong Tuhan aku minta ini dituruti Tuhan aku pengen ini dituruti Tuhan sih gak pengen balasan ya Tapi sadar dirilah Kalau saya dikasihi oleh Tuhan itu Saya sadar diri sebagai manusia itu Kutu ya apa Maka sampai hari ini Saya masih tetap Pegang janji saya sendiri kepada Tuhan Saya akan tetap melakukan Apa yang menjadi Kehendak Tuhan sesuai dengan Kemampuan saya meskipun Banyak orang Sudah bosan dengernya juga ya Karena saya Ya itu tadi aku kalah janji oleh Tuhan Bahkan terakhir saya begini Ini periodenya Bidang sumber ini kan 3 tahun Dalam hati saya Sudah mengatakan Tuhan Kalau nanti periode berikutnya Saya sudah tidak duduk Kepengurusan Saya akan membantu koster Sesuai dengan kemampuan saya Kalau saya misalnya Mampu ngepel Ya gak apa Aku ngerewangi ngepel Kalau saya mampu Membantu Menyiapkan pakaiannya Mis dinar Misalnya ngerewangi setriko Ya gak apa Nanti saya bantu itu Itu janji saya yang sekarang Kalau nanti saya sudah Tidak duduk di Kepengurusan Kira-kira seperti itu Mas Adi Mantap sekali Mantap sekali ya Jadi memang penuh pelayanan Dengan kerendahan hati Oke Dalam pelayanan Dengan kerendahan hati itu Apakah Ada kendala-kendala Yang pernah dialami Selama melaksanakan Tugas-tugasnya Dari Di Turki Sampai sekarang Atau yang up to date Yang sekarang Apa yang menjadi kendala Dari bidang sumber Tentu setiap Pekerjaan Apapun bentuknya Pasti ada kendalanya Tapi untuk saat ini Saya merasakan Kendala-kendala itu Ya setipis-tipis saja Tetapi bisa teratasi Contoh Misalnya Pemasmur belum datang Kupo Itu Tapi nanti bisa teratasi Teratasi Oh ada yang menggantikan Dan sekarang ini kebetulan Di Apa Grup-grup-grup itu Sudah Pasti ada Saya tidak bisa Nanti digantikan ini Jadi sudah Sementara ini aman-aman saja Seperti itu Oke Jadi memang Dalam setiap pelayanan itu Ada kendala-kendala Tapi kita harus percaya Bahwa Tuhan ada bersama dengan kita Dan Tuhan tidak akan Membiarkan kita Enak jadi Bu Enda itu ya Tadi bilang Minta Tuhan Apa-apa Dituruti Apa-apa Dituruti Jadi ini bentuk janji saya Kepada Tuhan Saya Tuhan Apa-apa Belum dituruti Gimana Menanggapi hal-hal seperti ini Memang Saya merasa bahwa Misalnya Saya ingin apa gitu ya Tuhan Saya ingin ini Tapi Setiap kali yang saya rasakan Saya ingin ini Kembali lagi Nanti saya wujudkan Dalam bentuk pelayanan saya Maka Yowes Tuhan itu Mesti memberikan yang terbaik Karena saya yakin bahwa Enggak mungkin Aku ini diculno Saya enggak mungkin Tuhan melepas saya Seperti Saya ini burung di udara Saja dipelihara Apalagi saya manusia Sekalipun harus tetap Dengan usaha Yang mesti kita lakukan Contoh misalnya Aku ingin ini Gak dui sepeda montor Pengen tuku sepeda montor Ya apa caranya Tuhan ceblok Nanti kondukur Kan enggak mungkin Enggak mungkin Minimal Kita berdoa Bagaimana caranya Tuhan Nanti memberikan jawaban Kepada kita Mbah dikongkon kredit Mbah engkau Tuhan Memberi berkat Melalui apa Seperti itu Tapi saya Yakin bahwa Tuhan enggak akan Melepaskan kita Begitu saja Karena apa Kita ini orang-orang Pilihannya Dan kita harus yakin Bahwa Kita itu betul Betul-betul Terpilih Menjadi anak-anak Allah Dan satu hal Kita harus bangga Menjadi orang katolik Punya Tuhan Yesus Yang kaya raya Oke Ada bu Pesan-pesan Yang ingin disampaikan Kepada penonton Maupun umat Khususnya di Parogi Santa Monica Grian ini Terkait Mungkin Bidang sumber Atau selama Ekaristi Betul umatnya Bagaimana Silahkan bu Ya Baik Pesan buat Para Umat pilihan Tuhan Yang pertama Kita ingat Di dalam Yesaya 6 Ayat 8 Dikatakan Inilah aku Tuhan Pakailah aku Atau Utuslah aku Jangan katakan Inilah aku Tuhan Kongkonen tonggo Maka 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 Dengan 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 Seperti itu Kita Maka Akan Merasakan Nyaman Apapun Bentuknya Yang kita Lakukan Di gereja Ini Pasti Ada Sukacita Meskipun Ada tantangan Lalu yang kedua Dari Injil Matius 20 Ayat 28 Sama Sama Seperti Anak Manusia Datang Bukan Untuk Dilayani Melainkan Untuk Melayani Dan Untuk Memberikan Nyawanya Menjadi Tebusan Bagi Banyak Orang Maka Kembali Lagi Mari kita Belajar Seperti Tuhan Yesus Datang Untuk Melayani Bukan Dilayani Bahkan Merelakan Nyawanya Untuk Tebusan Bagi Kita Semua Untuk Itu Mari Kita Semua Belajar Menjadi Pelayan Pelayan Yang Dengan Kerendahan Hati Dan Dengan Ketulusan Hati Kira-kira Itu Mas Adi Luar biasa Perbincangan Kita Pada kali ini Terjawab Semua Pertanyaannya Terima kasih Atas Waktunya Dan Kita Tutup Dengan Tanda Kemanangan Kristus Amin Tanda 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 Terima kasih.